Selamat malam, saya Riberto Srojuan, hari ini kita akan bahas tentang materi kegagatan sederhana One Prestasi. Jadi ini adalah dasar-dasar hukum untuk keberatan, jadi banding di pengadilan negeri. Keberatan ya di pengadilan negeri, yang pertama sumber hukumnya adalah kitab Undang-Undang Kuperdata, yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian kegagatan sederhana, lalu juga Peraturan Mahkamah Agung ya, ini perubahannya nomor 4 tahun 2019. Jadi ada dua paralegal, paralegal mandiri dan paralegal yang bekerja di bawah vokat. Kalau paralegal mandiri jadi bekerja sering dependen, tidak dalam pengawasan vokat, jadi membantu tugas administratif dan teknis dalam hukum, terus juga tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Lalu kalau paralegal yang bekerja di bawah vokat, itu kan di dalam, di bawah pengawasan vokat, jadi membantu vokat untuk persiapan kasus, penelitian hukum, tugas administratif, dan tetap tidak memiliki, tidak bisa memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Jadi ini keberatan ya, bukan banding ya, keberatan. Karena ini gugatan sederhana, jadi upaya hukumnya adalah keberatan. Untuk gugatan sederhana, bukan banding ya, upaya hukumnya adalah keberatan. Jangka waktu keberatan adalah 7 hari ya, setelah putusan. Nah, permohonan keberatan diajukan dengan memori keberatan. Jadi kalau biasanya kan banding, pengajuan permohonan banding diajukan dengan memori banding. Nah, kalau ini permohonan keberatan diajukan dengan memori keberatan. Nah, pemberitahuan keberatan dan memori keberatan disampaikan 3 hari sejak permohonan. Ya, langsung aja disampaikan. Nah, lalu lawannya membuat kontra memori ya, kontra memori keberatan. Jadi pemohon keberatan itu mengajukan memori keberatan. Lawannya termohon keberatan itu mengajukan memori kontra keberatan. Kontra memori keberatan. Maksimal 3 hari setelah pemberitahuan ya, pemberitahuan keberatan. Nah, hakimnya ada 3 ya. Majelis hakim untuk upaya hukum keberatan. Dalam keberatan sederhana, ada 3 hakimnya. Nah, pemeriksaannya itu pertama ya, putusan keberatan sederhananya dibeksa, permohonan keberatannya juga dibeksa, memori keberatannya juga dibeksa. Kalau termohon keberatannya, jadi ada kontra memori juga, kontra memori-nya dibeksa. Putusan keberatan itu 7 hari ya, dari tanggal penetapan. Nah, setelah putusan keberatan atas gugatan sederhana, tidak ada upaya hukum lainnya. Adalah putusan akhir, dan tidak ada upaya hukum lainnya ya, tidak bisa dibanding kasasi atau PK. Lalu untuk putusan, putusan gugatan sederhana yang ingkrah ya, ingkrah atau berkuatan untuk tetap. Bisa dilakukan upaya hukum sekskusi. Nah, fungsi paralegal itu mendampingi ya, mendampingi klien dan juga memberikan konsultasi. Lalu penyusunan dokumen, lalu riset hukum, mencari argumentasi dasar-dasarnya. Terus pengarsipan untuk dokumen-dokumen, memastikan semuanya rapi. Mengikuti perkembangan kasus, berkomunikasi dengan petugas pengadilan untuk dokumen-dokumen, catwal sidang. Itu materi tentang keberatan untuk gugatan sederhana ya. Terima kasih sihat selalu.